Beginilah penampakan stasiun luar angkasa China, Tianggong. Tianggong telah menjadi lambang kepercayaan diri China dalam petualangan luar angkasa. Terlebih, China pernah dilarang masuk ke stasiun luar angkasa internasional milik Amerika Serikat NASA selama beberapa dekade. Setiap tahunnya, China meluncurkan dua misi berawak ke Tianggong sejak 2021 saat pembangunan poster depan pada stasiun luar angkasa itu dimulai. Setiap misi memakan waktu selama enam bulan, misalnya misi Shenzhou-17 yang membawa tiga astronot dan diluncurkan pada Oktober 2023. Selain Shenzhou-17, pada 25 April kemarin China juga meluncurkan pesawat luar angkasa Shenzhou-18 bersama tiga astronot. Shenzhou-18 menggantikan Shenzhou-17 dalam misi enam bulan berikutnya di Tianggong. Akhirnya, tiga astronot China Shenzhou-17 memulai perjalanan ke bumi setelah tinggal dan bekerja di stasiun luar angkasa Tianggong selama enam bulan. Mereka adalah Tang Hongbo, Tang Sengje, dan Jiang Xinli. Dengan pesawat luar angkasa Shenzhou-17, mereka akan mendarat di Dongfeng, daerah otonomi Mongolia dalam, China Utara, selasa 30 April 2024. Pada selasa pagi waktu setempat, situs pendaratan Dongfeng dan semua sistem tengah berpartisipasi menyambut kedatangan para astronot Shenzhou-17 itu. Sebanyak lima helikopter dikerahkan untuk menyambut mereka yang terdiri dari helikopter komando, komunikasi, pengawasan, hingga penyelamat. Terima kasih telah menonton!